Om Swastiastu Selam sejahtera buat kita semua Selamat datang di channel YouTube undagi bangunan Bali kali ini titiang akan memberikan penjelasan secara lebih mendasar tentang cara membangun rumah hadat Bali dengan sikut satak sebelumnya silakan di like dulu di subscribe kemudian lanjutkan dengan ngeser atau membagikan ya baiklah kita mulai saja pertama-tama titiang akan memberikan penjelasan definisi tentang sikut satak apa itu sikut satak ya sikut satak adalah sikut pekarangan rumah yang memiliki minimal luas pekarangan empat arel dan mampu mengakomodasi bangunan Bali minimal itu merajan balidaja balidau balidangin balidlaun bawah dan cinta tidak ulangi lagi sekali definisi daripada sikut satak adalah sebuah karang rumah yang memiliki luas minimal empat arel atau 400 meter persegi dan mampu mengakomodasi pembangunan Bali seperti merajan balidaja balidangin balidau balidlaun pahun dan cintang nah untuk mampu mengakomodasi semua bangun itu maka dibutuhkanlah minimal empat arel jadi kalau kurang dari empat arel salah satu dari bangun itu pasti akan ada yang terabehkan jadi kalau kurang dari tiga arel itu belum kategori sikut satak seperti itu ya baiklah kita mulai saja Bagaimana caranya membangun rumah adat Bali dengan sikut satak jadi pertama-tama kit yang sudah buatkan medianya Geh nah apa aja ini tanah kita yang akan kita jadikan pekarangan rumah angap saja ini adalah tanah cari dulu ya tanah cari nol ya nol jadi Mari bersama-sama kita asumsikan bahwa tanah cari ini yaitu tanah sawah ini ya berposisi di selatan jalan Oh ya kalau jalan ini adalah melintang dari barat ke timur nah ini kompasnya sudah yang buatkan ini urutku ya yang jelasan uh-uh ini artinya utara ya ya kemudian tanah panah nih artinya menunjukkan ya menunjukkan menunjukkan utaranya adalah ini ya ini adalah utara ya ini selatan ini barat dan ini timur nah itu harus dipahami dulu ya kita asumsikan bahwa kita akan membangun di tanah cari ini ada tanah sawahnya akan membangun pekarangan rumah dengan posisi sawah ya di selatan jalan nah rumahnya akan kita bangun menghadap utara Geh nah seperti itu kita asumsikan dulu dah bagaimana proses dari awal ketika kita merencanakan untuk membuat rumah adat baru baru ya Nah jadi karena ini adalah tanah sawah pertama-tama kita akan ngeruak dulu ya apa apa itu ngeruak ngeruak itu kalau arti kalkulasi ngeruak itu kalau kita bahasa Indonesia akan membuka ya membuka lahan nah seperti itu karena tanah ini adalah tanah cari mengubah status tanah cari itu menjadi tanah karang rumah seperti itu dengan prosesi upokaro namanya upokaro ngeruak secara niskalo kita mengubah status ini dulu ya awalnya ini adalah tanah cari dalam notabena dalam penguasaan Dewi umo atau Dewi Seri ya kemudian tunas Niki tanah cari ini tunas nanti kita akan pakai karang rumah itu disebut dengan ngeruak nah kemudian setelah ngeruak biasanya dilanjutkan dengan mencaru nah seperti itu ya apakah caru itu kan macam-macam jenisnya ya jadi tanyakan pada apa ya yang ahli dengan Banten dan Jeremangku Radu Prano karena mesin-mesin daerah itu carunya juga beda seperti itu Nah setelah mencaru ya tentu kita akan mempersiapkan proses membangun dulu ya karena ini adalah tanah cari tanah sawah ya meruak sudah mencaru sudah ya kita konsep sekarang ya karena di awal yang jelaskan kita akan membangun rumah adat Bali tentunya lengkap ada merajan ada balidaje ada balidau balidangin balidlon Paon dan juga jinnem nah seperti itu Nah setelah mencaru tentu kita nyeket namanya asang boblang ya nyeket asang boblang nah tentu yang menjadi acuan pertama adalah kita akan membuat merajan atau tempat suci di mana posisinya kalau seperti ini rumah menghadap ke utara ya pertama-tama kita akan membagi sekarang ini kita ukur dulu ya Apakah ini sudah memenuhi kriteria sikursata apa belum begitu dulu ya luas pekarangan sawah kita ini kita ukur dulu ya yang akan bergerak berapa luasnya ini yakitan akan kita kita bangun sebelumnya tidak jelaskan ini jalan ya ini adalah jalan kemudian ini adalah God ada yang warna biru ini anggaplah warna air ya God jeling-jeling istilahnya nanti lama-lama akan jadi trutuarniki ini God ya Nah kita ukur dari God ini pinggir God ini itu dulu ya berapa luas tanah kita Hai dia akan ukur Nah ini pengukurannya ya ini pengukurnya sudah melalui proses apukur komputer 27 meter panjangnya koma 6 7 cm kalau ini lebarnya 17 meter koma 20 berarti berapa luasnya nge-27 meter koma 67 cm dikali 17 meter koma 20 cm sama dengan luasnya 475,92 ah 475 meter persegi koma 92,92 nah seperti itu jadi luasnya itu adalah empat arah lebih 475,5 arah kurang sedikit ya Nah jadi sudah kategori sikut satak sudah mampu ya udah sekarang kita akan menentukan posisi merajaan pertama-tama ya pertama-tama kita akan membagi pekarangan kita ini ya kita jadi pekarangan rumah ini ini adalah merajaan dulu ya pertama-tama kita akan menentukan posisi merajaan dimana posisi merajaannya ya untuk menentukan posisi merajaan sesuai dengan kembali kita akan membagi dulu nih pekarangan rumah kita ini caranya adalah membagi dua kangen kauhnya kita beri dua ambil setengah ya tarik ke selatan kemudian kemudian kajok lautnya juga ambil setengahnya tarik ke timur jadi kita mempunyai empat bagian sekarang bagian 12344 bagian ya Nah kalau yang ini kajok angin ya ini wilayah periangan tempat suci ya dikuasai oleh Sri Raksa cocok untuk pekarangan kemudian ini adalah kuasanya Aji Raksa ya kemudian ini adalah rudor Raksa di sini adalah kalau Raksa nah kemudian kita akan gabung satu kalau Raksa rudor Raksa dan Sri Raksa ini merupakan wilayah peropan wilayah peropan itu artinya wilayah yang tidak akan kita pakai dari Karangsuci karena Karangsuci hanya di sini ya di luar dari Karangsuci itu namanya wilayah peropan 123 artinya kita bebas membangun di sini mau membangun rumah Paon balirajau balidangin bebas di tiga area ini ya Nah seperti itu Nah kalau sudah sekarang kita menentukan luas merajan deh berapa sih luas merajan yang ideal dan jadi ruas merajan yang ideal itu sesuaikan dengan jumlah merajan atau pelinggih yang kita bangun Nah kalau misalnya titiang umpamakan ya akan membangun merajan ini kaum sudra karena acuan luas itu juga sesuai dengan kalau kita mengacu kepada catur wangso catur warna itu berbeda-beda luas merajan berbeda-beda ya kalau misalnya wangso nya adalah brahmano ke apa resi bujango itu sikut merajanya itu adalah sikut gajah namanya ya sikut gajah itu peruntuhan brahmano resi bujango dan 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 sejenisnya nah kemudian sikut itu namanya sikut gajah kalau untuk puro artinya puro tempat umum ya seperti itu itu namanya sikut dua jauh ya Nah kalau untuk kesetrio dan wesio itu namanya sikut sikut singa sikut singa nah kalau untuk kaum sudra itu namanya sikut ureksa wreksa seperti itu ya karena yang bicara umum kita pakai aja sikut ureksa karena masing-masing antara sikut gajah sikut singa sikut wajah sikut ureksa memiliki apa perbedaan ya perbedaan terluas dan tersempit ya paling luas dan paling minim paling maksimal dan paling minim itu berbeda-beda dia akan jelaskan yang sudra saja ya sikut ureksa yang paling luas itu ureksa adalah 12 kali 11 kemudian ada 11 kali 9 9 kali 7 7 kali 5 5 kali 3 3 kali 2 seperti itu ya next akan saya jelaskan Oke kita sudah mengantong disini ini adalah wilayah suci propannya apa maaf ya wilayah periangan yang akan tunjukkan sekarang kita akan membuat merajaan tentu kita sudah menghitung apa ya menghitung peruntukannya merajaannya jumlah merajaan apa yang akan kita bangun Nah seperti itu jadi tidak akan tampilkan denah merajaan nah ini ini ada merajaan-merajaan yang ulangi lagi sekali yang klus dulu merajaannya ya sebelum kita membuat menentukan sanggah merajaan kan disini tadi ya anggaplah seperempatnya seperempat daripada ini hijang akan hapus dulu garis bantu ini akan hijang hapus dulu ya bus pertama-tama untuk menyusikan akan apa ya memfungsikan agar tanahnya maksimal tentu kita akan menghabiskan karena ini kita tembok seluruhnya yang ini kita tembok di sini di pinggir barat bagi selat kita tembok di sini kita tembok di depan juga tembok ya kalau di barat selatan dan timur tentu kita habiskan nah untuk di depan tidak kita habiskan kita buat sepis dulu di sini dari kali dari God ini kita buat sepis berapa sesuai dengan tanpa kembali kita membuat sepis telaja an itu adalah saat tuh 1.75 yang buat aja 1.5 nanti yang jelaskan ya Kenapa 175 karena hitungannya itu adalah hitung tampak ya tampak itu berapa tampak itu kalau kita tampak kaki g dari tumit ya ujung tumit itu sampai ujung jari itu 25 cm tampak kaki dewasa pengelingsir kita ya tujuh tampak Kenapa tujuh tampak karena hitungan pakembali itu adalah mengacu kepada Astowarro Sri Indra guru Yamo Ludro brahmo kalau umo ah tidak ulang lagi sekali tinggi eh Sri Indra guru Yamo Ludro brahmo kalau umo di 725 7175 itu jatuh di kalau kenapa kalau nah karena kalau itu memang habitatnya di alam kita sediakan karena kita ini akan kita bangun maka untuk kalonya kita sediakan di sini kalau rumah di desa itu kan ada telajaran namanya ya di depan rumah itu nanti telajaran juga dikasih landscape bunga rumput bagus kelihatannya ya maka kita pertama -tama membuat telajaran dulu dari pinggir God ini ya karena God ini akan dijadikan tertuar lama-lama ya ini akan telajaran kita tenang rumput ya nanti yang akan kasih aja warna sekarang nah seperti itu warna warna rumput saja ya warna rumput biar-biar-biar apa ya biar jelas masih loading maaf ya karena memang gambar apa pakai aplikasi Tiang Niki berat sekali ya jadi tidak akan gambar rumput ya gambar rumput aja ini rumput kemudian ini yang bedakan dulu warnanya ya Nah ini telajaran sekarang rumput ya kita anggap warna tanah ini ini rumput telajaran 7 tampak ya enggak usah sampai lagi 7-7 dapat sudah cukup 175 Oke tiang kasih tanda sekarang ukuran 175 sama dengan 7 tampak seri Indra guru ya moludro brahma kalau untuk telajaran Nah setelah itu sekarang kita akan membuat tembok sekarang di sini baru tembok eh tembok kita buat fondasi tembok itu 40 cm saja ngeh titik 40 nah ini kita membuat tembok ya tidak akan warnai ini nah tembok ini kita akan warnai saja ya biar lebih apa ya lebih jelas eh yang pakai warna batu saja keha seperti ini nah kan nah sudah jadi kita sudah melihat miliki tembok sekarang nah pembagiannya akan sudah saya saya jelaskan tadi bahwa di sekitar ini ya tidak lewat dari itu ya nanti kita cek lagi ya seperti itu nah sekarang kita akan menunjukkan tempat merajanya periangan ya ini disini periangan banyak ya di sini tempat periangan nah jadi di periangan sudah tiang hitung menilai madyo nih untuk orex untuk orexo sikut sudro ya di sini segi sudro ya seperti tiang lagi ada Tugu ada kemulan ada padmo ada taksu dan ada biasan sudah melalui proses penghitungannya nek nanti akan kita bahas ya Nah coba kita cek sekarang masih enggak wilayah merajaan kita ini berposisi di 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 apa ya di sudut tadi Oh masih kan masih di pembagian itu di wilayah Sri Raksonya masih kan nah disini oke sekeh tidak ada yang keluar dari garis ini ya Nah setelah kita punya merajaan sekarang sekitar bebas selain daripada merajaan ini sekelain daripada merajaan ini disebut wilayah propan kita bebas membangun sekarang deh karena ini sudah kita tentukan mau bikin baledajal baledau baledangin ya kita sesuaikan sekarang ya Nah kita sesuaikan dimana kita akan bangun sekarang anggap saja sekarang kita akan membuat baledajal ya baledajal nah baledajal baledajal apa tuh baledajal bali Bandung ya nggak bersama itu ya Nah ini kita buat seperti ini baledajal bagaimana caranya menghitung beledajal beledajal ini sudah lebih proses penghitungan panjang kali lebarnya ya Nah sekarang dari jarak merajaan ini meraja berapa ya 75 cm kalau titi yang kalau titi yang ukur ya dari merajaan kembali dajau ini adalah 75 cm ya ah yang kur nah 75 cm kalau diang sumya enggak kelihatan ya Nah nanti akan tiang warna 75 cm Kenapa 75 cm nah terus dari sini berapa ya dari tembok ini ya dari tembok maksudnya belakangnya baledajal ini baledajal ini baledajal ini baledajal sama ya berapa ah tidak akan ukur 75 cm juga eh kenapa 75 cm karena acuannya telung tampak telung tampak kaki dewasa atau pengelingsir ya jangan kali sekarang hitung 75 kelihatan enggak kalau semakin tiang sorot semakin saru ya semakin enggak kelihatan nah segitu kelihatan ya mudah-mudahan bisa lihat ini 75 ini 75 alasnya apa tidak akan jelaskan 75 itu adalah acuannya tiga tampak seri inro guru ya guru jatuh di guru ya karena acuannya adalah astro waro bagian dari astro bumi ya Nah artinya dengan 75 cm dengan telung tampak ah cacapan air cucuran kalau hujan misalnya tidak akan jatuh ke merajan dia tetap di luar merajan gitu juga disini air cucurnya tidak akan jatuh ke tembok tetap dia di dalam demo asal itu enggak keluar nah itu alasannya 75 long tampak nih Nah setelah baledajal apa yang kita bangun lagi baledauh misalnya nah ini baledauh yang bangun ya baledauh seperti ini boleh kalau kita sesuaikan dengan keperluan kita sekarang baledauh ini apakah balai berlantai dua apakah itu balai rantai satu bebas ya silahkan sesuaikan nah baledauh ini rumusnya adalah tidak lewat dari merajan ini ya tidak lewat dari merajan ini kita boleh membuat baledauh ini ini sesuai dengan kebutuhan kita misalnya agar anak-anak bisa kita punya anak dua gitu misalnya kamarnya berapa kebutuhannya silahkan sesuaikan ini untuk sehari-hari ya baledauh bisa untuk tidur kolaborasi kombinasi bisa lantai dua juga enggak masalah ya Apakah kalau lantai dua boleh enggak boleh siapa bilang enggak walaupun rajaan kita di bawah boleh lantai dua tinggi ya itu tidak akan kategori ungkul-ungkul ya ya nanti akan jelas yang jelaskan apa definisi ungkul-ungkul itu boleh atau enggaknya seperti apa siapa yang yang apa yang membolehkan yang enggak membolehkan tidak ada sepatnya ini tentang etika bangunan ke nah ini bebas ini membangun mau lantai satu lantai dua silahkan ya Nah kemudian setelah baledauh kita akan membangun apa ya angkaplah baledangin yeh baledangin bisa ke sakondam bisa nah disini ruangnya sakondam bisa sakau ulu sakur oras nah seperti itu sekarang titiang yang akan buat sakau ulu aja ya ah baledangin nah ini baledanginnya karena dia berbersih dan yang kita habiskan tempatnya ya ini dia buat sakau ulu ini sakonya 812 maaf ya 12345678 ah tidak ulang lagi ya hati yang hitung 12345678 baledanginnya denahnya adalah 8 sakonya ya baledangin nah kemudian setelah berlilangin apa baledelon nah ini kita bisa buat baledelon lagi ya baledelon terasnya malap ke utara dengan sakau tiga ya di sini mungkin ruang jemur atau apa aktivitas ibu-ibu ya biar di belakang nah seperti itu di sini ada ruang di sini nah kemudian kita setelah baledelon kita membangun paon sekarang paon dimana posisi paonnya ya posisi paon jadi pon itu downloadnya ya ukurannya bagaimana ya nanti ini tidak akan jelaskan ya paon kita buat paonnya disini ya terbuka apanya terbuka gampang kebali dangin gampang kebali laut juga gampang nah seperti itu di sudut ya nah boleh di sudut atau kita kesini kan boleh nggak papa ya di sini kita membuat space tidak masalah juga ini kita habiskan di sini kita buat space kalau di sini kita habiskan di sini ada space ya untuk untuk apa jemuran apa kayak itu misalnya di sini di belakang paonnya juga masih ada kosong masih memungkinkannya sekarang nah kemudian biasanya sih di jineng di sini ya jineng nah karena jineng itu sekarang kalau dulu sih di sini jinengnya nah karena sekarang jineng itu kelihatannya unik maka di di depan ditaruh di disenter di nata anggih ada di apa ya jineng akan tidak melihatkan jineng mana jineng harus kemudian apa lagi yang kurang sih Surya Natah ya Surya Natah ya oke tidak akan coba karena masih loading jineng tidak tidak bisa klik nih ke nah Surya Natah nah disini biasanya ada Surya Natah ya di Dajan bali dangin ini ke Surya Natah atau Surya taksu nah itu bilang ya sekarang titang yang nyari jinengnya sekarang ini dimana ya layar jineng layar jineng jadi titang akan buat jineng yaitu di at tengah saja nah di tengah nanti layar jineng mohon bersabar dulu nah ini 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 bisa jineng karena jineng itu bentuknya unik ya unik antik lewung nah dimakan di sini di tempat yang dulu sih ini gelebak depannya di sini ditempatkan di sini ditempatkan kemudian ini digeser ke sini sehingga ini kosong halaman zaman dulu tuh lingah-lingah pidan eh dulu kenapa lingah karena di sini tempat nyemuh padi dulu keh gelebaknya disini teman nyemuh padinya di sini nah sekarang karena sudah berubah ya sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman jadi Natah itu tidak lingah sekarang justru Natah itu sebagai area media ruang tamu tempat tamu karena bertamu unik ada mungkin masuk ke ruang tamu enggak ruang keluarga di sini ya nah bertamu dan semeton dan apa keluarga datang pastinya ngeluhnya di sini duduk di sini santai di sini karena senter ya bentuk bangunnya juga bagus nah seperti itu eh nah jadi kalau tidak asumsikan sekarang ukurannya Sudahkah sesuai berapakah jarak jindeng ini dari ini dari Balai Dajau itu jaraknya 275 eh ntar dulu nih Ah coba yang hitung 225 nanti tidak akan ukurnya berapa 225 nih ke ini ini angka 225 nih kalau 225 itu dalam arti Sri Indra guru Yamo Ludra 25 kali sembilan Hai Sri Indra guru Yamo Ludra Brahma kalau umo Sri jatuh di sering eh 225 Sri melinggih ide bertarao dari Balai Dajau dari Balai Dajau dari Balai Dajau jatuhnya di Seri Seri Indra guru Yamo Ludra Brahma kalau kalau umo Sri 925 kali sembilan 225 nah kemudian sekarang dari jineng arah Balai Dajau beli lo dia jangan kan hitung masih loading maaf dikit berapa hitungannya nah berapa-berapa ada yang yang tarik garis dulu garis bantu ya nah kemudian yang ukur di sini 150 dari jineng ngelodan nalih balik gede ini gini atau nalih balik sekehulu 150 berarti 25 kali enam ya enam itu apa Sri Indra guru Yamo Ludra Brahma ya jatuh di Brahma ya jatuh di Brahma jatuh di Brahma jatuh di Brahma karena Brahma itu adalah arahnya cloud his cloud nah seperti itu dari jindeng ngelodan ke nah seperti itu Nah kemudian Hai dari eh apa ya dari balik gede ya dari balik dangen ke dapur juga 150 ya sekarang titi yang cek 150 150 itu artinya 6 tampak 6 tampak itu Sri Indra guru Yamoludra Brahma Brahma dari balai gede dari balai dangin maaf ya 150 ke Paon Brahma sana melinggih di Paon Niko adalah Brahma ide bertara dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Brahma Sri Indra guru Yamoludra Brahma 150 sudah eh nah kemudian dari Paon ngererah eh dapur Niki berapa ya 125 yang akan ukur 125 singa angkong eh 125 125 125 itu artinya limang tampak 25 kali lima 125 kan Sri Indra guru Yamoludra ya ludra Sri Indra guru Yamoludra berarti Dewanya kajo eh maaf Claude kau Niki adalah ludra posisinya nah jadi semuanya tidak memiliki hitungan G tidak ada yang tidak memiliki hitungan berdasarkan konsepnya pakembali itulah yang disebut dengan sikut sata hati yang jelaskan ya sikut sata apa itu sikut sata sikut sata adalah karang rumah yang memiliki luas minimal empat are minimal empat are dan mampu mengakomodasi mampu menampung bangunan sekitar 7 unit ya seperti misalnya merajan baledaja baledau jineng baledangin baledelot dan Paon kalau salah satu bangunan ini tidak ada belum termasuk kategori sikut sata artinya masih kurang ke nah seperti itu untuk mampu menampung semua bangunan ini minimal dibutuhkan empat are nah tadi luas ini berapa empat are 75 masih ada sisa kosong di sini ke nah seperti itu seperti itu Ratu Ida Dane jadi dari dulu tidak mencari tetua pengelisir apa sih definisi sikut sata bahasanya ada sikut sata tapi beliau tidak bisa memberikan saya pengertian penjelasan secara apa ya memuaskan begitulah istilahnya G jadi tidak ada apa definisi sata itu ada sikut sata sakut doma sang sikut samas sikut kurbelah nah jadi dia bisanya membicarakan saja tapi mendefinisikan tidak bisa seperti itu nah jadi sekarang kita akan tambahkan ini tambahkan pemesuaannya Hai nah disini sebagainya kembali tentu kita punya pemesuaan larkajau dan pemesuaan ini sudah melalui proses penghitungan nao sango nao sango nah jadi pemesuaan yang baik itu lebar daripada pekarahan rumah kita dalam notabene 1720 ini kita bagi 9 ya kita bagi 9 kemudian yang baik itu ya kita hitungnya dari dari kiri ke kanan ya dari kiri ini kiri ya ini di daunnya kiri ini adalah kanan dari kiri ke kanan dari barat ke timur ya jadi hitungnya yang bagus itu adalah nomor 23 dan empat bagus ya Nah jadi ini sudah masuk ini fix sepi apa perhitung untuk berhasil boleh langsung mobil masuk karena luasnya aja ini apa ya lebarnya aja berapa Niki kalau titang menghitung lebarnya lebar pemesuaan itu bisa sampai maaf masih loading eh menunggu sabar teman-teman ada gak 3 meter kalau 3 meter baru masuk dia ya 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 paling tidak 2.5 meter nah ini 3.82 3.82 gampang sekali Portuner Pajero mobil yang gede-gede itu apalagi mobil citycar gampang ya jadi ini tempat pemesuaannya apakah itu dalam bentuk bentuk gerbang apakah itu dalam bentuk angkul-angkul ya terserah sesuaikan saja ini adalah tempat pemesuaan yang ideal menurut rumah ayah sesuai dengan rumah menghadap ke utara ya Nah seperti ini adalah aling-aling peruntuknya yang buat denahnya saja ya Tiang buat denahnya saja seperti itu Ratu Jodale jadi lengkap sudah penjelasan di Tiang kalau ada pertanyaan misalnya silakan berkomentar nih berkomentar dengan santun ya bijak jadi jangan sampai salah jadi bijak-bijak lah menggunakan media sosial jangan sampai kita bermasalah di media sosial berlanjut ke dunia nyata dan berakhir di penjara itu itu sangat disayangkan sekali eh nah jadikan media sosial ini untuk mengembangkan diri mengembangkan diri ya banyak sekali yang ada media sosial itu jadi kita mau cari tahu apa saja yang penting apa yang kita pikirkan ada ya jadi gunakan media sosial itu untuk mengembangkan diri bukan malah mencari membuli orang berbusuhan kita komplain jangan ya jadi usahakan gunakan media sosial itu dengan sebijak-bijaknya agar mampu memberikan dampak positif terhadap diri sendiri masyarakat dan untuk kita semua ya jangan suka membuli jangan suka mencemoh apalagi yang lain-lainnya itu ya tidak boleh nanti kita akan kena sendiri nanti walaupun kita tidak cocok ya jangan terlalu di inilah expus lah ya seperti itu jangan sampai seperti yang yang bilang tadi kita bermasalah di medsos berlanjut ke dunia sekalor dan berakhiri penjara sayang sekali nanti ya Oke seperti itu betul Ratu Ida Dane silakan nanti berkomentar dengan santun seperti tidak juga ya tidak harapkan seperti itu yang tetap menerima masukan kepada Ratu Ida Dane Pemekas ya apapun itu masuknya kritik dan saran ya Pemekas Majang Ngering Ratu Ida Dane Sani meragawikan hari sejarahnya agama dan Bangun Bali tetap tidak melakukan tuntunan ampura yang atas kesalahan di tiang maklumi atas ke apa ya kegeliruan di tiang ya semoga saja tutorial tidak Niki bermanfaat nah sekarang tidak akan lanjutkan lagi Niki sambil untuk mengakhiri video tidak akan putarkan seperti apa sih kalau tidak membuatkan rumah seperti ini Geh apa perlu next saja di berikutnya ya video berikutnya nanti Geh yang sudah siapkan seperti ini arti yang cuman perlihatkan saja sedikit saja seperti apa sih hasil daripada denah ini ya seperti apa kalau ini kan lebih satu lagi dua bisa nah nanti hasilnya tidak perlihatkan seperti ini dan lu nah masih nah ini ini hasilnya ini hasil karena tidak buat lantai dua disini nah ini hasilnya nanti seperti ini dia denah yang tadi yang tiang sampaikan itu nah seperti ini setelah ada Hai apa ya kan disini kita bebas ya membangun ini baledauh yang kita masukkan yang dari atas saja ya tunjukkan ya nah yang lewat atas sudah tunjukkan bedanya apa nah karena konsepnya adalah lantai dua ya ini adalah merajan ini adalah beledajel ini adalah beledauh ini adalah beledangin ini adalah apa ya bali 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 laut kemudian ini bisa dapur kemudian ini adalah jindeng kemudian ini adalah angkul-angkul ya ah angkul-angkul dan alik-alik melisih loading link ini lebih berat lagi gambar titang ya nanti akan titang perlihatkan animasinya jadi landscape-nya kelihatan seperti itu ratu didane nah artinya yang paling penting ketika ratu didane berencana membangun rumah rumah dat bali sangah puro dan lain sebagainya titang bisa mendesinkan dan juga titang bisa mengerjakan project dari nol sampai serah lima kunci ya seperti ini ini tampilnya nanti nah ini enggak masalah nih kalau misalnya grasonya ini di sini ya kalau misalnya lantai satu ya otomatis di sini grasonya ya sekalian jadi bintu masuk Nah kalau misalnya lantai dua kita pakai grasonya disini ya di sini angkul-angkul wah bagus sekali ya seperti ini ratunya tampilnya ya nanti akan tiang putarkan animasinya videonya Niki karena lumayan menghabiskan waktu sekitar lagi 15 menit ya baik kerja darah nih Nah untuk itu jangan lupa di-like di subscribe dan di-share nih tutup diang sinap diang antuk Pramo Shanti Om Shanti 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 Om selamat menikmati selamat menikmati